... Intensitas hujan yang cukup tinggi di puncak Gunung Semeru menyebabkan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali memuntahkan banjir lahar pada Selasa Suri. Bahkan seorang warga nyaris terjebak banjir lahar saat asik merekam detik-detik banjir lahar datang di Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candi Puro. Padahal sejumlah warga sudah memperingatkan warga lainnya yang sedang asik merekam detik-detik banjir lahar hujan Gunung Semeru datang. Namun warga tersebut tidak menyadari jika banjir kali ini cukup besar sehingga banjir nyaris menyeretnya. Berdasarkan dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru getaran banjir yang terekam alat sismograf mencapai 35 mm untuk amplitude maksimalnya. Akibatnya semua sungai yang berhulu di Gunung Semeru dipenuhi banjir lahar. Dampaknya tanggul penahan banjir di Desa Jugosari, Jebol. Beruntung banjir tidak sampai merusak jembatan limpas yang saat ini sedang dibangun. Banjir lahar hujan juga menyeret sebuah truk yang sedang mengangkut batu. Beruntung supir truk segera keluar dan menepi ke pinggir sungai. Abdul Rohman Kompas, TV Lumajang, Jawa Timur.